penting saya tahu satu sejarah itu ada karena orang selama hidup biaya itu sampai anak-anak kecil bisa naik ke atas semua karena ada ayah wajah umat lagi ya ayah abang abis sampai hidup beliau apa kata beliau karena kenapa kejadian begitu habis mumpah anak-anak ada keusung ke daud air lewat surut termasuk anak saya sedikit itu ketahui ke daud ya cari ikat nah ini ini mengalami betul perjadian begitu masa air sudah surut ke belakang anak dah keringan ini apa kalang-kalang di pantai dah nampak semua adikah ikat diambil anak-anak itu kata orang tua itu ini ingat dulu kata beliau itu kata beliau kata nenek tu dulu nenek tu luk biaya itu orang cerita dulu satu tahun lalu kata nenek tu luk biaya itu kalau air jumpa ada air surut ini ada cam ada harapan naik air buah tulap tsunami setelah kerana jadi kata beliau naik bunung semua perintah jadi jalannya ada anak mudah dan jalan sebelah norma semua naik bunung cari bunung Justru yang semua tu anak-anak semua nilai selamat. Anak kecil malah selamat nak buat anak-anak naik ke gunung. Lagi tu puluh-puluh ni. Udu puluh-puluh dekat. Ketuali yang gak ada di tempat berbicara. Justru kalau mengikut musibah tu juga sedikit. Hanya 23 orang di tempat. Ini cerita tu. Karena cerita kakek tu ayah macam masih hidup di tempat rambu. Kalau gempa, air selalu surut. Itu naik mencari gunung. Cari tempat tinggi kita akan naik air bah. Akhirnya ceritanya. Jadi saya pun waktu itu lucu. Karena rumah. Alah, agar kita suara-suara. Semua baru sempat kita ambil. Sempat kita buat bar-bar sebenarnya. Kita gak tau gak naik kerja balik lagi. Sebenarnya. Terbanyak air yang ikh kan. Tsunami itu seperti tenung. Seperti air naik apa? Banjir. Biasa. Akhirnya kami ceritanya lah. Oh, tsunami. Tsunami. Ya, baru nama tsunami. Ya, dari situlah cerita. Habis kami ke gunung. Ini cerita pertama saya pribadi dulu. Dua hari di gunung itu kita. Yang ada kelebihan itu kita turun ke bawah. Mencari makanan. Semua ada di situ. Ada kelapa. Ada indomie. Ini apa semua? Bisa untuk dimakan. Ini misalnya yang zaman manusia waktu tsunami. Itu boleh. Dan orang awal juga hari kedua sudah mulai turun ke calang ini. Sudah dari bantuan dari apa. Sudah mulai. Sudah cukup. Sudah pulang. Orang merucu. Sudah pagi. Sudah pulang di atas menung itu. Ini yang penting ceritanya. Ini hata semua. Kalau kata kami orang Islam yang kuat agama. Inilah padang masyarakat. Tidak nampak apa-apa lagi. Semua batang-batang itu tumbang semua. Dan panas waktu itu. Jadi ada binatang-binatang yang mati di situ. Terletak di situ. Ada satu pikiran waktu itu. Kalau semua mayat begini. Ini akan bagaimana nanti berjana bauknya. Tapi sampai kami ada yang turur. Tim untuk mempunyai lokasi mayat-mayat itu. Ada yang tinggal. Sampai hari ketiga itu masih. Kalau di batin tutung kami. Maka hari keempat. Masih ada mayat yang merumpung-merumpung. Tapi tidak ada. Semua halus. Kayak halus. Hitam. Hitam. Nah ini di batin tutung itu. Di jalan itu. Ada mayat yang tidak usah berundangkan. Itu hitam saja di hitam. Ditutup. Tak apa-apa. Itu satu beda dengan kejadian musibah lain. Dengan kejadian tsunami. Mungkin ada istilah. Ilmu. Tidak apa. Nama itu. Menyangkut dengan air bergerang. Nama-nama itu. Itu mungkin tidak aneh. Selanjutnya kita cerita terus. Menyangkut dengan apa kejadian itu. Itu sudah mulai kami turun dari sana. Lupa dengan lupa. Bupati datang berungku. Lupa dengan lupa. Lupa dengan dewan. Yang bisa dibantu dengan ilumin. Minta apa saja. Dengan buat turun dengan heli. Ini. Itu bermasa pertama. Masa. Apa namanya. Bantuan pertama. Akhirnya kami sudah. Ada yang sudah luruk di atas sumung jarak semua. Disitu sudah mulai kumpul semua. Walaupun ada. Sudah datang bantuan. Waktu itu bantuannya datang ke bawah. Ada kapal besar. Ada yang itu. Semua yang sudah datang. Jadi yang penting. Apa itu? Ha? Ha? Itu apa? Kapal datang itu. Anggupan rasa hari ke-2 ke-7 ke? Ketujuh? Ketujuh ke? Saya hadir. Oh ya. Ketujuh. 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 Pertama ini tidak ada. Banyak bantuan. Beri heli itu. Beri bantuan. Beri bumi. Tapi yang penting cerita ini. Masyarakat selamat itu. Yang hajin mencari. InsyaAllah semua dapat. Ha? Karena apa yang hanyut dalam-dalam apa. Dalam sumak-sumak-sumak itu. Kerana jumlah itu. Itu bisa dimanfaatkan. Ha? Karena walaupun hidung ini itu hajub. Tapi tidak akan bersuai. Ha? Ini salah satu teringat anak saya. Buat apa-apa untuk tukar hidungnya. Oh nak apa-apa. Bawal pun dah koyak-koyak ini. Semua dalam itu masih utuh. Ha? Ini salah satu. Ini adalah air kelapa dan isi kelapa. Bisa dimakan semua. Bisa selamat kita. Jadi ada satu lagi untuk. Membapalah. Menaksanakan bagaimana. Sampai hari ini bisa. Senyum bahagia. Aja-ja. Tapi waktu itu sedih. Karena tidak ada apa-apa. Ada tinggal satu pun. Yang ada tinggal satu rumah. Rumah Dekai rumah mana. Hanya bangunan pokoknya. Nanti bisa-bisa lihat rumah-rumah. Itu penting. Itu tongak sejarah itu. Di sejarah. Yang satu rumah itu. Yang ada tinggal. Ataupun mudah-mudahan. Satu lagi. Masjid ada yang tak. Masjid ada yang tak. Dipotong ni. Dipotong ni. Atau ada yang ada lagi. Masjid ada tutup. Seperti hari ini. Potong kek. Dipotong. Itu lain. Tapi. Walaupun kalau ada daerah ke sana. Sudah boleh hidup. Ada tenang sesuatu di Mubuk Padang. Tinggal musjid. Dan kata semua. Juga di Pantong. Juga di Denom. Juga di Penyasan. Itu semua rumah. Nggak ada lagi. Yang tinggal. Sampai ke Suas-Suna Setana. Nah itu dari laut. Kami nampak jalan dari laut. Itu nampak masih ada tinggalin. Nggak ada. Nah itu nggak tahu. Kita tidak turun. Minggu. Itu kenyataan. Jadi kita kembali lagi ke Cedaya. Alhamdulillah. Sudah mulai gerak. Pau Kerti sudah tonton-tonton. Itu bikin pos. Terus. Ya Pak. Ada sejarah itu. Di tempat. Ini. Cuham. Luka Cuham. Tunggal juga. Komplek sedikit itu. Gedung-gedung. Itu sejarah juga. Sampai jadi. Mau jatuhnya. Nah itu. Laki-laki. Laki-laki semua. Ini mulai. Karena kita ini. Kata-kata sudah. Ini apa. Pesatnya sudah kelama sebentar. Sebentar. Sebentar pimpinannya kelama untuk Pak Muhammad. Jadi. Ini. Pegawai-pegai sudah mulai berlambung. Nggak tahu. Aku dah lalu lambung. Ini. Pak Gadis bilang. Lambung itu. Dia nak agak sedikit. Aman. Jadi kami waktu itu kebetulan. Cari board. Ketika-ketika boleh board. Untuk angkat. Beras sebenarnya. Logistik sebenarnya. Pulang-pulang lagi. Pulang pegawai lagi. Dan boleh gelap. Sudah mulai bangun. Satu-satunya gunung. Dengan papan. Kita bangun ini. Ini kisah. Sudi sekali. Tapi kisah bertahan ini. Masuk lagi waktu itu. Sudah mulai bulan. Pak Gadis dah pulang. Sudah mulai. Kalau sampai itu. Sudah tahu. Sudah tahu ceritanya. Bagaimana. Menyata. Apa. Bagi-bagi semua bahan-bahan. Dan melaksanakan administrasi. Pemerintahan ini bagaimana. Dan membangun gedung. Semua gedung-gedung itu bisa terbangun. Palaupun dengan papan. Nah ini hebat aja saya. Kalau nggak. Sudah hilang aja saya. Nah. Ini teringat saya. Betul-betul teringat. Karena saya swasta. Apa yang swasta? Saya pimpinan yang nggak ada level khusus. Bukan pegawai saya. Itu waktu pagi sedih saya. Waktu SK apa? SK apa? SK pengenangan benjana. Anda lalu. Ada nama saya gitu. Waktu itu. Bukan penganggung. Tapi ada beberapa-berapa. Ada lain. Tunggu. Jadi waktu itu datanglah. Berapa SM. NGO luar. Sudah mulai. Bergerak. Bermacam model. Cara bermangun. Sampai bermangun rumah. Ada macam untuk NGO. Untuk berasakan rumah. Ada yang membangun NGO. Di sini lain. Di calang. Di kongkabir lain. Dia juga di setiap waktu lain. NGO yang membangun rumah. Waktu itu kita sibuk juga. Bersama-sama NGO itu. Untuk cara. Bermuda. Bagaimana rumah yang akan tukar. Nasi masyarakat. Yang penting. Satu kakak. Satu rumah. Kalau anak yang nggak ada lagi ayah. Kita dapat rumah. Justru di sini. Ini ada ikhmahnya. Kalau kita baca sekarang. Dulu rumahnya. Ada yang miskin. Rumahnya dinding. Rumah Hewali. Tiga-tiga. Dindingnya itu dari depan. Duduk beliau sedih. Tapi ini orang Tentu. Dulu beliau katanya. Pak bagaimana? Ayo wak. Bagus katanya. Sama di rumah kamu. Ini. Ini satu satu. Tundak Tuan. Itu tutuple. Karena Hewali. Itu Hewaz. Pace. Itu beliau hanya kerja. Hanya petani kecil, jadi rumahnya dinding terlalu banyak penyunggah kami. Kau dah ke Mas Aceh? Masa Dijabit? Dia kok masa pernah Mas Aceh? Adon-adon itu dindingnya. Tapi hari ini, rumah seperti rumah kami juga. Yang nak bantu bantuan NGO. Sama semua. Justru dari itulah kita melihat rumah semua sudah bagus. Terus yang kena tsunami itu dari Penom sampai Kelamno, yang kena itu semua sudah ada rumah. Tidak terpandang miskin kaya. Sama atau tak rumah. Disinilah, letaknya. Kok bisa bangun aja di situ. Karena masyarakat bahagia sekali, semua ada rumah yang sama. Nggak ada beda-beda lagi. Sekarang nampak beda dengan apa? Yang kaya tambah terus. Tambah ruang, tambah ruang. Sekarang nampak baru sekarang. Selanjutnya sampai di turun, nanti kita akan makan. Mungkin Pak Wakil Ketua akan menambahkan sedikit. Saya kan Pak Wakil Ketua ada ada tambahan yang tinggal. Ini Wakil Ketua ada, Pak? Di sini. Pak. Nama lengkap siapa, Pak? Siapa? Usia berapa? Usia 61 tahun. Sampai 1 tahun. Saya mau. Ini sehingga di soal kelas Aceh. Dari mulai mencoba membangun. Dari yang tadi di dunia, Pak Petua. Orangnya mencoba membangun setelah pemakanan dari Aceh Barat. Ternyata baru 2 tahun sudah ternasun lalu. Apa yang tadi itu sekarang mencoba untuk bangkit dan sekarang bisa survive seperti ini, Wak? Mungkin ada yang bisa diceritakan terkait sejarahnya. Ini kalau saya memang, ini kalau Pak Ketua memang orang di sini. Kalau saya hingga di Bucu, pernah. Di daerah Sempuh ini Bucu, bukan? Bahkan waktu itu keadaannya komplit. Gampi, 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 Gampi. Bahkan saya dimasuk ke tangkap juga. Karena saya waktunya bukan bosom jadi sepulah. Masih fungsi adalah sebagai Kepala Sekolah SD di Gan Pantai Tubor. Kejabatan sampai ini. Tidak, sebelumnya di negara saya baru keluar dari Aceh Barat. Tidak, betul. Tidak, betul. Tidak, betul. Tidak, dan satu. Tidak, biasanya ini ada 22. Tidak, ketiga. Tidak, setelah pemakanan dari Aceh Barat tinggal pada 2002. Tidak, atas masalah di hal ini. Tidak, saya lebih tinggal di belabung. Di bulan 27 emang saya kena dipenjarakan Dalam penjara-penjara Penjara karena dari publik Itu dituduhkan dari publik Karena orang-orang gak menjuruh rapat di sekolah Jadi waktu ditangkap orang-orang kami Di panggil ke mana bulan sekolah Makanya kenaklah saya Jadi kita bilang Kena cakap 2 tahun 2 bulan Saya sebagai sekolah agar Saya sebagai sekolah agar di pulau Di penjara Kena waktu tsunami saya di penjara Di penjara tapi saya dituang Kena anak-anak politik Maka sekadar dapat kebun Ada untung Di balik cuma ada untung Jadi untungnya saya Saya memang gak ada dokumennya untuk Komplik itu gak ada dokumen saya Masa saya tetap ambil lagi Cuma tinggal aja di melabur Betulnya Tsunami beliau di melabur Di melabur Penjara Tidak bisa Sumpai beliau Karena memang Selamat Tidak sedikit Mereka untuk beliau Yang bahasanya Begitulah kisah beliau Karena tapol dulu Tempat dan penjara Dan kena tsunami Ini juga Ini perempuan Sebagai amortis Maaf Ini beliau di pangan Silakan Silakan Nama Nama siapa Pak Samsul Bahari Samsul Bahari Usia berapa Pak Usia Umur 60 Silakan Pak Saya kejadiannya di Pantazek Waktu itu mewakili Ajajaya Membawa hari yang secara Jadi pas Melarga penutupan Penutupan acara pagi-pagi Siap-siap Nanti mau pulang Kebetulan Dapat juara dua Dari acara itu Pas nunggu lagi Nunggu mobil pulang Tiba-tiba Tumpah Saya gelang Sama teman-teman Saya Ada Satu minggu sebelum itu Saya baca-baca buku anak Kalau tsunami Kalau lupa Saya akan terjadi tsunami Jadi langsung Saya gelang Sama teman-teman Hati-hati Ini kemungkinan air laut naik Saya ada yang juga Kejadian di PKA Jadi Saya langsung dengan Hormati jembatan Menghubung Dengan Tunggu Nors Saya lihat Pus ke laut Berasa saya Pasti naik air Pasti naik air Jadi Seperti dari jauh Nampak air Bisa Tau-tauan Sekulari semua Tentu-tauan Ada Dari Stabilita Ada Empat orang Yang menikah di sana Di Arena Dan itu Saya jumpa Pas Pak Joh Bupati Dengan Pak Nunggu Handani Pulang dari Jawa Kami dengan Pak Rinaldi Pak Rinaldi Waktu itu Asasnya 2 Sebelum Beliau Degis Hektar Jangan pulang Jangan pulang Dengan Pak Rinaldi Tetap di Banda Aceh Setah khusus Untuk Karena jaraknya Banyak sana Tidak ada Tidak ada Apapun Tidak ada yang Mau pilih Bawah pilihan Di daya Di Kemudan Aceh Waktu itu Kami buat Buka Pusku Bukanlah Buku Pusku Malam Itu Tidak berapa Rekoordinasi Dengan Pemimpinan Pusat Dan Pemimpinan Pemimpinan Jadi hari ketiga Sudah terkumpus Di Cidana Mau Dihantar Pakai apa Juga belum tahu Tiba-tiba Datang Satu orang Orang Aceh Jaya Tertulah tinggal di Jakarta Pak Mohim Namanya Yang Lupa Dia Tertulah Koronel Dia bilang Datang udara Dia bilang Oke Kita Urus dulu Sudah ada Melayu Ada helikopter Datanglah kami Di Bawah Bintang Waktu itu Setiakan Helikopter Waktu itu Tolong Pak Lamso naik Kesini Pulang Kami tidak tahu Tempat Harus dimana Lokasinya Helipat Sini Tempat-tempat Datang Pak Fauji Pak Fauji Waktu itu Dia Tidak Dibayar Saya bilang Pak Fauji Saja yang Naik Heli Saya tetap Mumpudinir Bantuan-bantuan Yang ada Di Bantuan Jaya Jadi Pak Fauji Naik Sini Langsung Di Bantuan-bantuan Saya langsung Bantuan-bantuan Jadi Saya Agak lama Di Sana Mungkin Hampir Satu bulan Lebih Saya Tidak Pulang Sini Untuk Kedengar Mungkin Buka Puskut Dari Bantuan Dan Bagaimana Cara Penghidupan Bantuan-bantuan Satu Hampir Satu Bulan Saya Minta Izin Dari Padahal Saya Bukan BNS Mungkin Pajun Dipercayakan Saya Jadi Malah Jadi Kami Di Bantuan Aceh Kemudian Saya Bawa pulang Ke Jalan Memang Habis Sama Sari Jadi Keluarga Saya Keluarga Besar Selamat Tapi Ada Keluarga Yang Dekat Semua Menarik Apa yang Sampaikan Bapak Tadi Menyangkut Kenapa Bisa Bukit Cepa Baki Mungkin Ada Truturnya Juga Trutur Orang Aceh Yang Wartanya Lebih Keras Yang Kedua Sudah Ditimpa Oleh Konflik Ditimpa Oleh Konflik Gam Jadi Sudah Terbiasa Sedih Menderita Rasa sedih Rasa Ketekan Rasa Dipukul Rasa Melian Mayan Sudah Terbiasa Jadi Dengan Koko Kementeran Itu Dengan Kebuatan Mental Itu Mungkin Itu Yang Menyebabkan Kita Lebih Cepat Bangkit Dengan Berkutuan Dengan Berkutuan Yang Lain Tapi Dari Segi Mental Tidak Tidak Lama Kita Dorm Itu Tidak Lama Cepat Cepat Ini Karena Terdekat Melihat Mayan Melihat Kena Kukul Ini Sudah Terbiasa Sudah Terbiasa Cuma Waktu Itu Ada Banyak Kesulitan Kesulitan Yang Dihad Terdaki Terutama Bergerak Pemerintahan Tenda Yang Kedua Struktur Pemerintahan Juga Banyak Yang Meninggal Banyak Meninggal Baik UU Maupun Dari Pegawai Dari Ini Jadi Kantor Bupatinya Didak Tenda Jadi Tidak Heran Kalau Bupati Sendiri Pagi-pagi Harus Nyapu Pedang Memang Tidak Terbiasa Pemerintahan Salah Terbiasa 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 Alhamdulillah Sekarang Sudah Nampak Terbiasa 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 Ban Aceh Satu Kerana Kita Dihintasan Kan Aceh Dihari Yang Terbiasa Kalau Kita Lihat Di Di V1 Zuta Merekus Kenapa Ini Waktu Tujuh hari Itu Bulu Ada Akses Bapak Bapak Aceh Di sini Dia Nanti Jalan Tiba Karena Saya Teringat Betul Pertama Saya Kepala Bo Hari Ketujuh Naik Bersama Abu Brahim Naik Bersama Aku Nanti Sampai Dibilang Bagaimana Aceh Aceh TV Langsung Lupa Saya Lepas TV Yang Paling Teringat Saya Anak Saya Kecis Saya Paling Perah Aceh Paling Perah Tidak Belum Ada Tidak Tidak Badai Cepat Berlalu Kami Tidak Bersama Lalu Tidak Metro Metro Badai Cepat Berlalu Jadi Akhirnya Ini Waktu itu Sampai Tujuh Hari itu Transportasi Tidak Bisa Hanya Bisa Jalan Laut Itu Tangan Kapal Kecil Kapal Boat Kecil Dari Banachet Ke Calang Dari Labu Ke Calang Lepas 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 Sudah mulai berjalan, pelan-pelan Alhamdulillah, situlah jerak kita pertama Dan NGO pun dah mulai masuk Pertama, saya ingat betul Karena saya kerjasama dengan FFI, FFI dah masuk Lora Fona itu sana, walaupun dia itu Menyangkut dengan satu-satu Tapi ini sudah mulai bantuan Dibawa dia Di pusku, di dekat laut sana Dan juga yang lain sudah mulai masuk Mudah-mudahan yang penting Masyarakat waktu itu tidak terasa Karena saya begini, ada bantuan Kadang datang kapal Bawa baju Itu sokong muka, kita-kita ini Pilih, yang lain Yang paling itu, paling banyak Baju bekas, Pak Baju bekas itu jatuh Ini salah satu, heran Bukan ambil semua, enggak Ini yang bagus untuk saya Ini satu, enggak bangsa dengan saya sekarang Justru ya, saya ingat kapal Pak Fongson Kita ini enggak terasa lagi Seolah-olah enggak ada tsunami Karena sudah kuat mental Saya ini putih satu semangat Orang Cek, Jaya Ini semangatnya itu Walaupun rumah Hanya tenda dari Dari apa? Dari kain yang dikasih Di itu keluarga semua Ada empat atau lima Tapi, masyarakat sama-sama itu enggak terasa Ini, ini, ini satu semangat Tentu di luar-luar Enggak terasa kita baru musibah besar Ada harapan untuk hidup besar ke depan Itu begitu datang rapat-rapat Seperti belom-belom itu rapat dengan tim-tim Tim dari Bapak Bantuan Itu diberi contoh rumah Bermacam contoh rumah Yang dikasih nampak Sampai saya kenal pun urusan dari Aceria Di apa, di RKAU Bandar Cek itu di Om Syiah Di Papar itu, apa Buna cara bangun rumah Dari berapa NGO Bahagia kita lihat Wah, dunia semangat kemarin membangun kita Membangun bagi kita Itu kalau di Bandar Cek itu Keliling, apa Keliling Belang Padang itu Ada nama semua NGO Yang dikenal Kalau, Pak Dapak Ego datang dulu Di lapangan Belang Padang itu Keliling itu Itu semua di Jum-Jum Ke Kek Sampan Ditulis itu NGO berapa Masalah saya Dah 173 semua NGO yang membantu Aceria Justru Alhamdulillah Yang fokus betul-betul kami laporkan waktu itu Aceria Jaya datang hendak Aceria Lihat Aceria Jaya Kerana Aceria Jaya gak bisa diakses Hanya melalui lalu kalau dia bisa datang, akhirnya datang lah enjur ke sini, gue itu datang hari ke-8, bau kawin, kalau pasal kami Aceh, pak luya, itu mulai tulisnya, gue pasal Aceh itu, pak luya, pak luya itu hancur semua, gak ada apa-apa, gue pasal itu, pak luya, tulisannya seperti Allah, pak luya, pak luya, pak luya, pak luya, dah berantakan, gak ada apa-apa lagi, justu, keluar lah istilah orang Aceh, inilah padang masalahnya dunia, kan ada orang paling, patah semua, yang penting waktu gunung itu, kayak dipotong di sini, dipotong di sini, yang bawah kering, yang atas masih hidup, dia bilang apa, mati, hari ke-8, sudah mulai layu, hari ke-11 tahun, dah nampak mati semua, jadi ini, kayak kaki-kaki langit di laut, itu nampak pun semua, semuanya, mak, kenapa begitu? ya, diberusaha agak belakang, waktu itu bukan dari NGO, bukan dari kendaraan fisik, ya, mak, ada yang, ada yang, ada yang, apatunya, ini untuk, menguatkan neta, anak-anak, kayak misyo, ya, gitu, waktu itu, saya juga, jadi, misalnya, anak yang tidak ada ayah lagi, kita cari lagi, kalau memang tidak ada semasa hari, gimana, jadi, ada yang, misalnya, ada pemilihan di tempat luar, kita coba komunikasi, gitu, jadi, jadi, bukan hanya yang dibangun fisik, itu bukan, itu juga mental, jadi, anak-anak itu juga, dididik, supaya anak itu bisa berkembira sekali, itu ada yang juga, tanah kita juga nggak tahu lagi di mana, batang-batang, jadi, ada yang pemerintahan tanah, ada yang, ini bukan hanya sebegah, bangunan fisik saja, jadi, karena, batang-batang tanah, nggak ada lagi untuk itu, Pak, siapa yang meninggal, siapa punya tanah pun, nggak tahu lagi, statusnya, jadi, sudah dibuat pemintaan, alhamdulillah, bisa selesai semua, di itulah, dibangun secara fisik, jadi, counseling itu, bukan hanya untuk anak-anak, nah, jadi, kita, kalau kita kumpul, apa itu, kita memberikan kekuatan mental, buat, alhamdulillah juga, jadi, itu juga, untuk meningkatkan kekuatan mental, daripada masyarakat di sini, terima kasih, terima kasih, terima kasih,